Selamat pagi sahabat Sonora Network, senang sekali Lani bisa hadir menampingi Anda pagi hari ini, kita akan bersama-sama dalam talk show Sales Mastery and CEO Director Update bersama Eloy Zaluku ya, seperti biasa kami hadirkan hari Rabu pagi, the one and only theocentric motivator, sales trainer and performance consultant dari Capstan Group. Nah, untuk pagi ini sahabat Sonora, Rabu 26 Februari 2014, pukul 7 sampai pukul 8 nanti kita akan membahas tentang the key success factors to relationship selling, nanti kita akan tanya langsung ke Pak Eloy Zaluku, apa sih sebenarnya relationship selling ini dan kenapa begitu penting untuk kita. Nanti untuk Anda yang mau bergabung silahkan seperti biasa sahabat Sonora kami tunggu lewat SMS di 0821 129200 atau bisa bergabung lewat Twitter ke at Sonora FM 92, nanti akan ada 2 buku kami berikan untuk 2 pendengar. Selamat pagi Pak Eloy, apa kabar? Selamat pagi Mbak Lani dan selamat pagi sahabat Sonora di seluruh tanah air, kelemba Yuli sekarang lagi tugas di Medan ya. Betul, saya menggantikan sementara ya Pak Eloy. Selamat pagi pasangan pagi ini. Gimana kabarnya? Luar biasa, luar biasa sekali dan gimana kabar sahabat Sonora? Karena kemarin diguyur hujan ya. Hari ini juga masih. Hari ini juga ya mendung juga, jadi kita mau update lagi seperti biasa. Kabar sahabat Sonora silahkan update ke kita bagaimana keadaan Anda pagi ini. Berapa tingkat kebahagiaan Anda, apakah masih di level 9 dan 10, artinya itu berarti masih sangat bahagia, antusias menjalani hari ini. Atau mungkin ada yang sedang kebanjiran ya, karena kadang-kadang hidup seperti itu Mbak Lani, jadi bisa juga kita menjadi sedih. Silahkan saja, siapa tahu nanti kita bisa memberikan solusi. Betul. Silahkan update di nomor SMS Sonora ya. Di nomor berapa lagi? Di 08.12.1.12.9.200 ya. Kita sampai jam 8 Pak Eloy ya, seperti biasa. Dan kita akan membahas tentang the key success factors to relationship selling. Nah, untuk relationship selling ini sebenarnya apa sih Pak Eloy? Seperti apa penjelasannya? Ya, jadi pastinya di tengah persaingan yang semakin meningkat seperti ini, kita perlu memikirkan strategi-strategi tertentu yang bisa membuat kita berhasil di dalam dunia bisnis. Dan khususnya kepada teman-teman salesperson itu bagaimana supaya kita bisa mencapai target kita ya. Dan mencapai target bukan hanya 1-2 kali, tetapi consistently kita bisa bertahan menjadi salesman of the year, itu bukan hanya tahun 2013-2014, tetapi sampai tahun-tahun berikutnya. Nah, untuk bisa melakukan itu, tentu saja di dalam selling itu, Mbak Alani ada yang namanya the sales process. Semua orang sales mesti menguasai the sales process ini. Jadi dari leads and referrals, prospecting, sampai kepada after sales service ya. Tetapi di dalamnya ada sesuatu yang disebut sebagai relationship based selling. Ini sebetulnya bagian dari konsep yang saya bangun sejak tahun 2010, yang namanya rave sales model itu. Jadi rave adalah singkatan dari relationship based and value creation selling. Ini bagaimana kita bisa menjual dan bisa berhasil consistently itu dengan dua cara. Yang pertama adalah membangun hubungan baik dan hubungan baik tidak cukup. Nanti harus dilanjutkan dengan value creation. Jadi kita memberikan manfaat kepada pelanggan-pelanggan kita. Nah, ujung dari dua hal ini, yaitu relationship dan value, ujung dan output akhirnya adalah disebut sebagai customer engagement. Nah, customer engagement atau juga disebut sebagai loyalty, itu beyond satisfaction. Lebih daripada sekedar satisfaction. Satisfaction itu adalah kepuasan daripada konsumen, kepuasan dari pelanggan. Jadi kalau kita melakukan satu survei misalnya, nama surveinya adalah customer satisfaction index. Kita bisa mendapatkan indeks yang tinggi. Kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Katakan dari kalau kita memakai skala 100, kita bisa dapat 90. Itu bagus, kita memberikan selamat. Tetapi itu tidak boleh menjadi ukuran satu-satunya. Karena customer yang satisfied, customer yang puas, belum tentu engage dengan kita. Belum tentu loyal dengan kita. Nah, kalau kita menyebut dia engaged, kalau kita menyebut customer itu loyal, minimal ada dua kriterianya. Apa? Kriteria yang pertama adalah ada repeat order di sana. Jadi mereka membeli ulang dari kita. Dan orang-orang ini, sekalipun kompetitor itu memberikan diskon, let's say 5% lebih besar dari kita. Di tempat kita hanya 5%, di tempat mereka 10%. Nah, yang sudah engaged itu tidak dengan mudah pindah ke kompetitor. Itu namanya engagement. Tapi yang kedua adalah mereka juga memberikan advocacy atau referensi-referensi. Jadi waktu mereka bertemu dengan teman-temannya, mereka dengan sukarela untuk mempromosikan kita. Nah, ini adalah yang kita kejar. Yaitu yang namanya customer engagement. Tapi customer engagement tidak bisa muncul tiba-tiba. Ada banyak hal yang kita mesti lakukan. Nah, dua hal yang paling utama adalah mengenai yang namanya itu relationship. Dan yang kedua adalah value creation. Nah, Malani dan sahabat Sonora, di dalam relationship sendiri ada dua yang saya itu ingin kita bahas secara mendetail hari ini. Nah, dua itu namanya yang pertama adalah C, yang pertama klik. Dan yang kedua adalah connect. Nanti waktu berbicara mengenai value, di situ juga ada dua C yang sangat penting. Pertama adalah caring, dan yang kedua adalah creativity. Nah, creativity itu sesuatu yang sangat urgent untuk dipikirkan dan dilakukan oleh teman-teman self di seluruh industri. Oleh karena, bicara mengenai C yang pertama caring, mungkin 10 tahun yang lalu, itu kita memberikan caring extra, itu sudah membedakan kita dengan kompetitor. Hanya banyak sekarang ini memang kita sudah tahu dan mengerti bahwa kita tidak bisa lagi berperang menggunakan itu harga. Jadi, price war itu sudah tidak terlalu efektif lagi, dan semua orang sudah tahu. Itu sebab banyak orang, teman-teman sales, customer service, itu yang fokus pada memberikan caring, perhatian, kepedulian, pelayanan kepada nasabahnya, kepada konsumennya. Nah, kalau semua sudah memberikan caring yang sama, maka kita tidak lagi menjadi seseorang yang berbeda di hadapan konsumen, bukan karena akhirnya menjadi standar. Dulu, seperti tadi itu saya katakan, mungkin kita menjadi seseorang yang paling baik di antara kompetitor. Tetapi karena standarnya sudah berubah, the game sudah berubah, maka akhirnya kita butuh C yang keempat tadi, yang saya sebut sebagai kreativity. Nah, kreativity ini sendiri, kalau dalam training-training kami itu butuh workshop, minimal setengah hari. Di mana para salesperson ini, itu kita mencari cara-cara baru, terobosan-terobosan baru, di dalam kita memberikan yang namanya itu pelayanan yang surprising. Pelayanan-pelayanan caring, kepedulian yang kelihatan baru untuk konsumen. Namun, kreativity ini didasarkan pada yang namanya relationship tadi. Karena kita tidak bisa kreatif, if we don't know our customer, kita tidak bisa mengkreasikan, memformulasikan, se-kreatif-kreatifnya kita lah. Kita tidak bisa memberikan caring yang baru itu kepada konsumen, kalau kita tidak mengenal mereka dengan baik. Karena itu, maka kita butuh relationship, yang tadi klik dan connect. Nah, yang terakhir, di dalam relationship selling, adalah engagement, itu ada dua C, jadi totalnya ada enam C. C yang kelima itu berbicara mengenai credibility. Nah, credibility ini adalah sesuatu yang mungkin termasuk tiga penting di dalam bisnis. Jadi, kepercayaan. Jadi, bahwa si konsumen itu, dia yakin sekali bahwa bekerja sama dengan kita, itu kita mengutamakan apa? Mengutamakan kebaikan-kebaikan konsumen. Nah, justru inilah yang membedakan Rift Sales Model dengan model-model strategi sales sebelumnya. Yang kita mengenal dulu sekali 20 tahun yang lalu, ada hard selling model. Itu pokoknya jual-jual-jual-jual, door-to-door, door-to-door, tidak peduli dengan relationship, dan tidak peduli dengan value-nya. Kenapa? Karena 20 tahun yang lalu, persaingan tidak seperti hari ini. Kita mungkin ada produk yang pemain di pasar hanya dua sampai tiga saja. Sehingga, ya, bisa dikatakan kita monopoli. Kalau misalnya konsumen mau, dia juga akan mencari kita pada akhirnya. Tapi kemudian, mulai tahun 2000, itu mulai berubah nih. Persaingan di pasar semakin menggila, maka muncullah orang-orang yang mengatakan, Hey, hard selling sudah tidak cukup. Kita mesti belajar menjadi consultative selling. Consultative selling itu adalah di mana kita mengajarkan yang booming, yang namanya, tadi yang saya sebut sebagai proses dalam penjualan. Yang salah satunya adalah, building rapotnya dong, ketahui kebutuhannya dong, Lalu berikanlah kebutuhan-kebutuhan itu. Dan akhirnya muncullah berbagai macam metodologi dan cara NLP, hypno selling, di dalam movement yang namanya consultative selling itu. Tetapi mulai tahun 2010 yang lalu, itu kita mulai melihat bahwa ternyata consultative selling pun sudah tidak bisa lagi. Oleh karena apa? Oleh karena customer kita itu mulai pada pinter. Dengan perkembangan internet, teknologi informasi, akhirnya yang namanya hypno, NLP, dan segala macam itu. Customer mulai tahu bahwa teknik-teknik yang dilakukan oleh para salesperson selama ini, Itu ternyata adalah sangat yang disebut sebagai salesperson centric begitu loh. Jadi berpusat kepada kebutuhan si salespersonnya. Sehingga ketika si konsumen melihat si salesperson, umumnya mereka melihat si salesperson ini yang orang-orang yang dikejar-kejar oleh target, oleh perusahaan. Dan akhirnya mereka menemui, visit kepada customer-customernya yang punya satu goal dalam pikirannya. Si salesperson, apa itu? Capai target. Apapun caranya. Nah, akhirnya itu membuat si konsumen banyak yang menjadi tidak nyaman. Dan akhirnya kita memperkenalkan namanya rave selling, relationship based value creation selling itu, Yang adalah motonya, selling is about giving and serving. Bahwa menjual itu berbicara mengenai dua kata, yang namanya adalah memberi dan melayani. Dan ternyata kalau sahabat sunara belajar, asal kata dari selling, asal katanya sebetulnya memang sellan itu, Artinya adalah to give and to serve. Jadi artinya ketika saya bangun pagi, saya bangun mengatakan begini pada diri saya, Bukan kepada siapa saya akan jualan hari ini, tetapi siapa yang akan bisa saya tolong, Yang akan saya bantu, yang akan saya layani hari ini. Dan sesungguhnya Mbak Lani dan sahabat sunara, ini pada akhirnya yang membedakan antara salesperson yang baik, Yang berhasil dalam jangka panjang, dengan salesperson yang berhasil musiman. Karena jarak jangka panjang berbicara mengenai to give and to serve, bagaimana dengan profit? Di dalam reselling kita sangat percaya, profit is a byproduct, apa itu? Keuntungan itu harus dapat, betul. Karena kita tidak bisa memberikan pelayanan terbaik, kalau kita tidak dapat keuntungan yang cukup. Jadi tentu si salesperson harus sampai target, perusahaan harus dapat profit sebesar-besarnya, Tetapi itu adalah sisi kedua dari mata uang, jadi kalau kita berbicara mengenai selling, Berbicara mengenai dua sisi mata koin, sisi yang kedua tadi itu, We have to get them target, kita harus achieve targetnya, harus, bahkan as much as possible, sebesar-besarnya. Tetapi urutannya tidak boleh terbalik, urutan yang pertama adalah memberi dan melayani lebih dulu, Itu adalah sisi yang pertama, tidak boleh terbalik. Sekali terbalik, kita akan masuk ke hit and run, dan consultative selling. Tapi berbicara mengenai rev selling, tidak boleh kebalik. To give and to serve, dan percayalah sisi yang kedua, otomatis nanti akan datang. Yang namanya adalah keuntungan yang sebesar-besar. Oke, ini nanti kita akan bahas lagi, sahabat sonora, yang pasti ada tujuh C yang harus diperhatikan, berarti ya Pak Elor ya? Ada klik, ada connect, ada caring, ada creativity, ada credibility, dan consistence. Betul, nanti kita akan bahas lagi. Ini sudah ada juga beberapa pendengar yang bergabung, silahkan untuk Anda yang bergabung lagi, bisa ke 0821 129 200, atau bisa mention at sonora FM 92, dan nanti akan ada dua buku untuk dua pendengar. Oke, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, masih di Sales Mastery, NCO Director Update bersama Eloy Zaluku, Sampai jam 8 nanti, kita masih membahas tentang the key success factors to relationship selling. Tadi ada enam faktor, sahabat sonora, yaitu klik, connect, kemudian caring, creativity, credibility, dan consistency ya Pak Eloy ya? Ini sudah ada beberapa sahabat sonora yang bergabung. Untuk level kebahagiaan Ibu Lili, saya masih 80% Pak Eloy, meskipun bermacitria tetap semangat katanya. Ibu Lili, iya bu, kemarin saya juga melewati tuh di daerah Danmogot ya, jalan Danmogot saya nggak tahu Ibu di mana. Memang kalau lagi di jalan ya, pagi-pagi seperti ini. Hujan ya, dikejar-kejar kerjaan di kantor, sangat tidak comfortable. Tapi Ibu, good, Ibu masih 80% terus ya Bu ya, terus semangat ya. Thank you, berusaha berbagi. Ini ada lagi dari Hendra Buat tadi lewat Twitter bergabung. Asik untuk siaran pagi ini, level 9 hari ini dengar siarannya katanya. Very good, thank you. Kemudian ada lagi dari akun di Pasar Rengas Ding Rock, saya di level 8 Pak Eloy, meskipun hujan dan lagi kurang sehat tetap buka toko nih. Kadang-kadang toko kebanjiran 5 cm. Ya, kita doakan biarpun kena hujan Pak, toko Bapak tetap suksesnya hari ini banyak pembelinya ya. Wahyu di Tangerang hari ini di level 5 Pak Eloy, karena sudah tanggal segini belum dapat 50% target bulanan nih. Ya, nah jadi menarik ini kalau ada sahabat Sonora yang mengalami hal yang sama, well masih ada beberapa hari lagi untuk kita berjuang. Dan kita doakan terus dan mudah-mudahan setiap hari Rabu ini membantu Anda untuk bisa lebih sukses mencapai target ya. Iya. Ibu Farda, Pak Molka, Pak Eloy dan Sonora apa sih dan bagaimana cara yang terbaik dari yang paling untuk membuat klien atau customer kita supaya fanatik kepada produk yang ditawarkan. Ini bagaimana caranya Pak Eloy? Ibu Fanda, pertanyaan yang bagus sekali hanya memang untuk menjawab pertanyaan ini butuh waktu, tetapi saya mau menjawab beberapa hal saja. Untuk memastikan bahwa klien kita itu puas dan menjadi loyal terhadap produk kita, ada minimal sebetulnya dua hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah dari produk kualitasnya sendiri. Nah produk kualitas ini, ibu, ini bahkan berbicara mengenai enam elemen di dalamnya. Kita berbicara mengenai performance, kinerja dari produk Anda. Kita berbicara mengenai durability, ketahanan dari produk Anda. Kita berbicara mengenai features, fitur-fitur yang dimiliki. Kita berbicara mengenai reliability dari produk-produk Anda. Kita berbicara mengenai consistency, dan akhirnya kita berbicara tentang design. Ini kalau Anda menjual produk tertentu. Nah di dalam menjual produk ini, tentu ada unsur pelayanan di dalamnya. Nah pelayanan ini sendiri itu diukur lagi berdasarkan beberapa hal, beberapa elemen faktor di dalamnya. Ada tangibility-nya, ada reliability-nya, ada assurance-nya, ada empathy-nya. Saya nggak bisa membahas ini satu per satu, kita sudah pernah melakukannya di beberapa minggu yang lalu. Tetapi, jadi pertanyaan ibu ini, justru inilah yang diinginkan semua orang. Dan kita nggak bisa membahas secara apa itu, tadi banyak sekali. Tapi salah satu yang kita lakukan hari ini adalah akan membantu ibu. Dengan berbicara, bangunlah hubungan yang baik dengan si customer Anda. Kira-kira seperti itu, dan kita mau lanjutkan ya, apa yang sudah kita bahas tadi. Iya, dan untuk Anda yang mau bergabung lagi, silakan sahabat sonora. Anda bisa kirim SMS-nya lagi ke 0821 129200, 0821 129200. Untuk Anda yang di luar Jakarta juga silakan, Anda bisa menyampaikan partisipasinya lewat SMS. Dan untuk Twitter, sahabat sonora, masih terus kami tunggu juga di atsonorafm92. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sales Mastery, dan CEO Director Update bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, and Performance Consultant dari Capstone Group. Nanti kita lanjutkan lagi perbicangannya. Saya masih bersama Pak Eloy Zaluku, sahabat sonora sampai jam 8 nanti, dan tadi sudah sempat disinggung 6 ya Pak, 6 yang harus diperhatikan. Dan untuk saat ini mungkin bisa membahas lebih spesifik lagi untuk klik dan connect, bagaimana sih kita bisa membangunnya dengan klien dan customer. Very good. Jadi waktu berbicara mengenai Relationship Selling, itu kita berbicara mengenai ada tiga huruf. Ini saya belajar dari orang bernama Jerry and Welly. Mereka berbicara mengenai air tulisannya, air. Jadi A-I-R. A-I-R. Jadi air, seperti biasa. Kalau air yang untuk diminum, tetapi ini singkatan yang mereka gunakan. A itu adalah untuk access, I itu untuk impact, dan R itu untuk result. Jadi kalau berbicara mengenai access, itu berarti kita punya akses dengan seorang konsumen. Jadi waktu kita berbicara tentang Relationship Selling, itu mesti ada A ini. Akses itu kalau saya mengatakan, saya mengenal Pak Budi, Direktur utama dari perusahaan PT XYZ misalnya, Mbalani. Maka Relationship itu, ukurannya adalah akses ini. Akses itu apa? Itu adalah sebuah keyakinan. Kalau saya menikmati SMS beliau ini, atau kalau saya telpon, selama beliau tidak meeting, beliau akan menerima telpon saya, dan beliau akan mengenal nama saya, dan bahkan dia akan menerima telpon saya dengan positif. Oh, Eloy, apa kabar? Itu access. Jadi kalau kita, kalau sahabat sonora, mengatakan saya punya, misalnya seorang medrep, medical representative, mengatakan, mengenal, punya relationship dengan Dr. Maria misalnya. Tetapi, waktu telpon ke Dr. Maria, ternyata Dr. Maria tidak tahu nomor ini. Tidak tahu nomor si medrep. Apalagi menerima telpon dengan antusias. Jadi itu berarti tidak ada relationship. Jadi kita sedang berbicara mengenai relationship selling, itu masih punya tiga ini dulu. Jadi ada access di sana. Yang kedua, mesti punya impact. Impact itu adalah pengaruh. Nah itu, pengaruh ini butuh waktu untuk dibangun. Artinya, ketika saya bertemu dengan Pak Budi, si direktur utama PT XYZ tadi, ketika kami bertemu, itu saya memberikan informasi, memberikan, let's say, advice, input bahkan, beliau itu mau consider. Beliau itu mau memikirkannya. Beliau itu mau menerima pendapat saya. Dan bahkan, beliau terbuka untuk mengikuti pandangan saya, pikiran saya, ide-ide saya. Dan kalau saya menjual sebuah produk, beliau mau consider untuk apa? Untuk menerima apa yang kujelaskan ini, itu namanya impact. Jadi, saya bukan hanya punya hubungan dengan Pak Budi. Waktu saya telpon, beliau selama tidak meeting, beliau akan menerima telpon saya. Dan kalaupun beliau lagi meeting, itu nanti dia akan telpon kembali. Kalau seseorang menelpon saya, kalau dia punya waktu luang, itu belum punya access. Jadi, access itu adalah, Anda sudah masuk di lingkaran dua. Jadi, lingkaran satu dalam kehidupan Pak Budi adalah, itu calls to him. Jadi, istrinya, anak-anaknya, itu keluarga terdekatnya. Jadi, semua access person, waktu berbicara tentang relationship selling, Anda masuk di lingkaran dua. Lingkaran dua itu adalah, itu orang-orang yang terdekat, dibandingkan dengan keluarga-keluarganya. Nah, yang kedua adalah, ada impact. Impactnya, jadi Anda dianggap menjadi seorang yang kredibel, Anda dianggap menjadi seorang yang memberikan value, Anda dianggap sebagai seseorang yang memperhatikan dan mengutamakan kepentingannya, sehingga ketika Anda menyampaikan pendapat dan memberikan pandangan, advice dan jual apapun, akhirnya beliau mau menerima. Dan yang terakhir adalah, result. Nah, result berbicara mengenai hasil. Jadi, sebagai seorang salesperson, seorang businessman, harus apa? Harus ada hasilnya. Jadi, intinya adalah, Anda bukan cuma punya access. Anda bahkan tidak hanya, sampai akhirnya Anda bisa memberikan pendapat dan diterima. Pertanyaannya adalah, akhirnya dia beli apa enggak? Iya. Gitu loh. Jadi, itu berbicara mengenai air. Access, impact, dan yang terakhir adalah, result. itulah definisi ketika kita mengatakan relationship-based selling. Ada tiga ini. Nah, untuk sampai ke sana, ternyata kita bisa memikirkan tangga-tangga. Ada piramida, karena kan kita nggak langsung tiba-tiba masuk dengan hubungan dengan Pak Budi, dengan Dr. Maria, itu sampai di, yang punya air tadi kan, itu ada tangga-tangganya. Nah, kalau kita memulai dari tangga, semua kita selalu melewati semua tangga ini. Dimulai dari tangga yang pertama, misalnya, waktu kita berbicara, orang-orang yang, let's say, kita ngisi bensin di pom bensin. Ya. Mbak-mbak di, kita ada hubungan dengan mereka nggak? Ada. Waktu kita ngisi bensin, waktu kita kesualaian, ketemu dengan mbak-mbak di kasir, ada hubungan nggak? Ada. Tapi sekedar fungsional mereka, dan kita lagi membeli, mereka tahu nama saya nggak? Nggak. Mereka tahu siapa? Elok? Nggak. Jadi itu adalah, tingkat yang paling dasar dalam hubungan. Artinya adalah, ada orang-orang yang, saya punya hubungan kerja dengan mereka, tetapi mereka tidak mengetahui, nama saya, dan apalagi yang lain-lainnya. Jadi ini adalah yang paling dasar. Tapi nanti kita bisa kan, awalnya juga dulu kan, Mbak Lani awal pertama sekali, juga kita masih di situ. Ini kalau kita kandung contoh saja, saya dengan Mbak Lani, awalnya mungkin kita tidak saling mengenal. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, kita pernah siaran beberapa kali, akhirnya saya mengenal nama Mbak Lani, dan Mbak Lani mengenal nama saya. Nah ini adalah, yang namanya, tangga yang kedua. Nah tapi kalau, kan kita nggak mau berhenti di sana, kita mau mencapai si R tadi itu, maka kita harus naik tingkat lagi. Nah tingkat yang ketiga adalah, orang yang bukan hanya sekedar mengetahui nama saya, tetapi dia menyukai saya. Nah ini adalah tantangan di dalam relationship selling, yang namanya likability. Nah likability is the key, adalah kunci yang pertama. Kenapa? Karena kalau seorang salesperson, tidak disukai oleh si prospek, maka tidak mungkin mereka masuk pada tahapan yang berikutnya. Karena suka itu kenapa? Kalau saya suka menyukai Mbak Lani, maka saya akan merasa nyaman dengan Mbak Lani. Kalau saya merasa nyaman dan aman, maka saya akan tergerak untuk bercerita. Kalau saya tergerak untuk bercerita, maka Mbak Lani sebagai seorang salesperson, katakan begitu, akan mengenal saya lebih dalam. Dan dengan mengenal saya lebih dalam, maka Mbak Lani akan nanti bisa menformulasikan, solusi terhadap dua hal. Hal yang pertama adalah, solusi terhadap masalah, kebutuhan saya dalam bisnis dan secara pribadi. Kedua adalah Mbak Lani akan mengerti apa yang menjadi cita-cita, tujuan-tujuan, rencana-rencana saya, masa ke depan untuk perusahaan saya. Jadi informasi ini menjadi modal untuk kreatif membuat solusi dan menawarkan produk atau jasa tertentu. Tanpa informasi ini, Mbak Yulis sama saja dengan kompritor lain. Jadi relationship-based selling, itu modalnya adalah informasi. Tapi untuk Anda mendapatkan informasinya, Anda mesti disukai dulu. Karena dengan cara disukai, maka si prospek itu akan terbuka pada Anda. Kalau Anda tidak disukai, dia tidak mau terbuka. Dan kalau dia tidak mau terbuka, Anda tidak dapat informasi yang pas. Dan nanti kalau Anda menawarkan sesuatu, tidak pernah cocok dengan kebutuhannya. Kenapa? Karena Anda tidak tahu kebutuhannya. Dan akhirnya Anda presentasi, presentasi, presentasi. Tidak pernah ada penjualan. Tidak pernah closing. Kenapa? You don't know your customer. Nah, itu adalah tahapan yang ketiga. Tetapi nanti kita masuk lebih dalam lagi, dengan berjalannya waktu, maka awalnya kan ada orang menyukai kita. Tapi lama-lama juga bisa berubah. Nah, tetapi, akhirnya di filter, maka muncullah orang yang ramah dan bersahabat dengan kita. Jadi, ini bahkan bukan hanya menyukai. Mereka menghargai kita. Mereka bahkan menjadi sahabat kita. Ini model untuk engagement nantinya. Nah, sampai persahabatan itu sudah ada faktor value yang tadi saya sebutkan di rate selling. Ada value di sana. Value itu adalah bukan hanya sekedar benefit. Tetapi ada yang namanya itu nilai yang bermanfaat. sesuai dengan kebutuhan si pelanggan. Dan yang kelima adalah, bahkan mereka mulai menghormati, menghargai kita. Wah, kalau sudah sampai di log posisi ini, Mbak Lani, itu kita hampir mau jual apa saja. Orang ini mau beli. Karena kita sudah membangun brand, nah di trending-trending saya, saya selalu berbicara mengenai personal branding, people buy you, jadi semua salesperson itu, itu sebetulnya mesti mengejar ini. Di mana Anda dihargai. Kenapa Anda dihargai? Salah satu faktornya adalah bahwa Anda mengutamakan kebutuhan daripada klien, nasabah, konsumen Anda. Yang namanya customer-centric selling. Dan yang paling tinggi adalah, orang yang melihat nilai, dan menjunjung tinggi hubungan dengan Anda. Jadi akhirnya, Anda itu dianggap sebagai seorang yang valuable, seperti contoh. Tidak semua orang yang bertemu dengan saya. Jadi, let's say target pasar saya adalah, direktur-direktur perusahaan, atau orang-orang dari HRD, orang-orang dari training. Tidak semuanya akan tiba di posisi yang ke-6, bagaimanapun saya mencoba. Why? Karena saya menyebutkan diri sebagai, teocentric motivator. Ini memberikan, itu nilai-nilai di dalam training-trending saya, yang berbeda dengan motivasi-motivasi biasa. Tidak semua orang melihat, ini sebagai sesuatu yang, dijunjung tinggi oleh mereka. Namanya manusia, itu punya, bisa, punya, apa itu ya, referensi yang berbeda-beda. Tetapi, waktu kita berbicara sebagai kesimpulan awal, waktu kita berbicara mengenai relationship selling, kita berbicara mengenai error, itu ada access, ada impact, ada result. Dan waktu kita berbicara mengenai relationship selling, itu ada proses yang harus kita lewati. Mulai dari awalnya kita tidak mengenal dengan konsumen itu, lalu kita datang ke kantornya. Kita datang ke kantornya, dia mengenal nama kita. Dan kita harus, apa namanya, disukai, kemudian, mudah-mudahan bisa bersahabat, lalu akhirnya dia menghargai, apa yang kita tawarkan, dan bahkan dari satu, layanan, atau produk yang kita tawarkan, dia melihat value di dalamnya. Kalau dia tidak melihat value-nya, maka memang, kita tidak bisa berharap terlalu banyak. Oleh karena apa? Justru di dalam salah satu buku, ada buku baru nih, dituliskan oleh Brian Tracy. Itu berbicara mengenai salah satu di dalamnya adalah prospecting. Dia mengatakan begini, prospect itu, harus adalah orang-orang yang melihat nilai, di dalam produk dan layanan yang Anda jual. Namanya poor prospect katanya. Prospect yang tidak baik itu adalah, prospect yang selalu mengkritik layanan Anda. Selalu mengkritik produk Anda. Dan selalu sulit sekali untuk melihat value nilai di dalam produk dan layanan Anda. Bahkan beliau mengatakan begini, go away of these people. Lupakan saja orang ini, karena Anda akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk convincing mereka. Ya, jadi cari saja orang-orang yang bisa melihat value-nya. Nah, itu yang sudah kita bicarakan untuk pertama ini, dan nanti kita akan berikan beberapa keywords, beberapa insight lagi, sebelum kita berhasil. Ini mau ini dulu ya? Iya. Silahkan. Mau break dulu ya Pak Eloy ya? Iya, silahkan. Nanti kita juga akan baca lagi beberapa SMS dari Sahabat Sonora. Nanti ada dua pendengar yang beruntung Anda bisa mendapatkan buku. Dan untuk Anda yang mau bergabung lagi, silahkan bisa ke 0821 12 19 200, Sahabat Sonora, atau mention Twitter kami at Sonora FM 92. Stay tuned with us, Sonora Network. Oke, masih di Sales Mystery, dan CEO Direktur Update bersama Eloy Zaluku. Masih ada waktu, kurang lebih 5 menit lagi, Sahabat Sonora kita bersama-sama. Ini sebelum kita memberikan tips-tips untuk Sahabat Sonora, Pak Eloy, ada SMS-SMS lagi dari Sahabat-Sahabat Sonora, Tadi lewat Twitter juga sudah ada yang ikut bergabung, terima kasih banyak. Ada Florenciano, kemudian juga ada Sahabat Sonora, ini dari Suban di Polo Gadung. Karena sales saya update baru 60%, jadi perasaan saya juga 60%, Pak Eloy. Dan bagaimana sih Pak Eloy mengejar sisa hari, hanya 3 hari saja? Ada ininya ya? Terus berusaha, Pak. Terus berusaha dan tips-tips yang kita sampaikan setiap hari Rabu, semoga menjadi input untuk Bapak. Oke, Pak Robert juga terima kasih banyak sudah ikut bergabung, kemudian Pak Iswan juga terima kasih banyak, ada Ibu Ketut juga terima kasih banyak, dan tadi ada Sahabat Sonora yang tidak menyantungkan, namanya juga sudah ikut bergabung. Nanti akan kita sampaikan 2 pendengar yang mendapatkan buku, Pak Eloy. Baik, untuk Sahabat Sonora yang bergabung, atau mereka yang masih tetap bersama kita di Sonora Network, kita ingatkan lagi tentang the key success factors to relationship selling ya, Pak Eloy. Yes, yes. Jadi, teman-teman tadi kita sudah berbicara mengenai, ujung dari relationship adalah customer engagement. Supaya sampai pada customer engagement, itu kita berbicara mengenai value, dan kita berbicara mengenai relationship. Lalu kita sudah mengatakan relationship, itu berbicara mengenai ada access-nya, ada impact-nya, ada result-nya. Lalu kita kemudian berbicara bahwa ada minimal 6 tahapan anak tangga yang harus kita lewati. Tetapi untuk sampai pada tahap yang ke-6, itu butuh waktu. Jadi, teman Sahabat Sonora, saya bacakan ada beberapa paragraf yang saya siapkan. Sahabat Sonora, hubungan erat dengan siapapun, termasuk dengan konsumen atau nasabah Anda, itu tidak bisa dibangun dalam semalam. Itu butuh waktu. Nah, masalahnya adalah, waktu merupakan faktor terpenting, tetapi sekaligus faktor paling langka. Ini paling sulit untuk kita berikan. Khususnya di tengah begitu banyaknya pekerjaan di kantor, aktivitas yang seringkali sama-sama menjadi prioritas utama kita. Tetapi, Sahabat Sonora, saya sampaikan bahwa bicara mengenai relationship selling. Realitanya adalah jika Anda ingin memiliki hubungan erat dengan seorang konsumen, atau seseorang dalam hidup Anda, tidak ada jalan pintas. Anda harus bisa memberikan waktu yang cukup untuk dihabiskan bersama-sama. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan bersama, semakin besar peluang Anda saling mengenal. Anda lebih mengenal hal-hal apa saja yang disukai atau tidak disukai oleh si konsumen, apa yang dianggap paling berharga atau dianggap tidak bernilai, apa yang menjadi cita-cita, dan apa yang mungkin menjadi beban pikiran yang sering membangunkannya di waktu malam. Sebaliknya, konsumen tersebut juga akan mengenal Anda lebih banyak dan lebih dalam. Jadi, inti dari poin ini, Sahabat Sonora, adalah bahwa begini, malah ini waktu kita memulai hubungan pertama gitu ya, kita memulai membangun hubungan dengan seseorang, awalnya itu kan orang, kita lah, cenderung menjaga jarak. Iya. Iya kan ya, kita kan nggak ketemu satu hari, langsung dekat dan begitu. Nggak begitu. Kenapa? Karena ada semacam keraguan-raguan di sana. Ada bahkan mungkin ketakutan di sana. Oleh karena apa? Ini strangers, ini orang baru. Tidak adalah seorang konsumen yang pagi-pagi bangun lalu berpikir, hari ini aku berdoa, bertemu dengan seorang salesperson yang langsung dekat. Semua orang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Nah, karena itulah, dengan berjahatnya waktu tapi, itu akhirnya lebih senang, lebih mengenal, maka ada dua hal yang mungkin terjadi. Dengan lebih mengenal, maka hubungan itu semakin dekat, atau memang bisa juga jadi jauh sih. Tergantung apa? Tergantung perilaku atau sikap Anda sebagai seorang salesperson. Apakah perilaku-perilaku Anda bisa diterima? Atau apakah bisa disukai bahkan? Kalau iya, maka hubungan itu akan bertumbuh. Tetapi jika Anda dirasa sebagai pribadi yang aneh, dalam artian Anda cuma ngejar target sendiri, Anda bahkan semacam memaksakan produk itu kepada klien Anda, maka memang hubungan ini akan layu dan mati. Nah, karena itu konsumen, kalau konsumen menerima perilaku Anda, itu besar peluang untuk apa? Seperti tadi saya katakan, ia akan merasa aman, ia akan merasa nyaman, dan perasaan aman dan nyaman itulah yang menjadi modal untuk apa? Untuk dia mau share, dia mau cerita, dia mau terbuka. Tentang apa? Tentang apa sih masalah di kantornya sekarang? Apa sih yang membuat dia terbangun jam 2 pagi? Dan apa cita-citanya 10 tahun ke depan? Nah, informasi seperti ini, seperti tadi saya katakan, itu menjadi modal untuk Anda membedakan diri dengan kompetitor. Karena kompetitor Anda nggak punya informasi-informasi itu. Dan karena hanya Anda yang punya, Anda bisa memformulasikan, customize Anda punya produk, layanan, atau dalam servisnya. Dan akhirnya, itu menjadi hal di mana Anda akhirnya mendapatkan hubungan yang baik. Jadi, pastikan perilaku-perilaku Anda disukai, likability yang tadi saya katakan, dan itu akan membuat konsumen Anda menjadi aman dan nyaman. Nah, itu adalah yang pertama adalah waktu, nggak ada jalan pintas ini untuk membangun hubungan yang sampai ke air tadi. Nggak ada jalan pintas. Butuh waktu. Sampai akhirnya kita bisa mengenal apa sih yang dia sukai. Dan saya mau memberikan tantangan nih kepada sahabat Sonora. Tantangannya adalah kalau Anda sekarang sedang di mobil, dan di samping Anda ada suami atau istri, atau mungkin orang tua, atau mungkin anak-anak, maka coba tanya, kalau saya bertanya pada Anda begini, atau Mbak Lani dengan orang terdekat ya, apakah Anda tahu hal-hal apa, tiga saja, tiga hal yang dianggap paling penting oleh pasangan Anda. Kalau saya ditanya misalnya, Eloy, apakah Eloy tahu tiga hal yang paling berharga dalam hidup Kim-Kim istrimu? Things that she treasures a lot. Yang bagi dia itu, ini adalah hal yang paling penting dalam hidup. Do you know? Do I know? Itu pertanyaannya, dan itu bicara mengenai relationship. Jadi berbicara mengenai waktu pun, kita bisa habiskan 10 tahun, 20 tahun dengan pasangan kita. belum tentu Anda mengerti apa sih sebetulnya yang paling penting buat dia. Jadi, kita akan tutup dengan tiga hal ini. Yang pertama adalah, berbicara mengenai what you think. Ini adalah key juga di dalam kita membangun relationship. Jadi what you think. What you think itu adalah, bahwa Anda menghargai diri sendiri, dan Anda menghargai orang lain. Tapi yang kedua adalah, the information. Informasi yang Anda punya. Jadi apakah Anda tahu, apa sih yang paling penting buat dia? Apa sih yang dia tidak suka? Dan yang terakhir adalah, what you do? Jadi apa yang Anda lakukan, terhadap informasi itu. Contoh terakhir sebelum kita beres. Seandainya saya tahu, bahwa saya punya pelanggan, dia suka membaca buku-buku, strategy dan leadership. Betul, tetapi apakah aku pernah mengirimkan artikel, yang berhubungan dengan strategi dan leadership, kepada konsumen saya? Apakah saya pernah mengirimkan dia buku? Atau kalau saya punya konsumen, ibu-ibu yang suka masak, pernahkah saya mengirimkan dia resep makanan yang baru? Atau kalau dia punya anak, yang suka bersocok tanam, pernahkah aku kirimkan dia bibit tanaman yang baru? Jadi ada tiga. Anda berpikir positif tentang diri Anda dan orang lain? Anda punya informasi tentang apa yang disukai dan tidak disukai, apa yang penting dan tidak penting, bagi konsumen Anda? Dan yang terakhir adalah, what you do? Apa yang Anda lakukan, the action you take, apa yang Anda lakukan terhadap informasi-informasi itu. Karena mengenal, itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah, melakukan sesuatu, terhadap apa yang Anda ketahui. That's relationship selling. Oke, itu dia pelajaran kita untuk hari ini ya Pak Eloy ya, dan dua pendengar yang beruntung mendapatkan buku, siapa saja Pak Eloy? Boleh, tadi Ibu Fanda bagus pertanyaannya. Ibu Fanda ya, dan juga? Apakah ada satu orang dari Twitter? Ada Twitter tadi, sahabat sonora, yaitu Hendra ya. Terima kasih banyak, nanti Anda akan kami hubungi. Baik, terima kasih banyak Pak Eloy. Terima kasih, Malani dan kita akan ketemu minggu depan ya. Iya, demikian sahabat sonora perbincangan kami bersama Eloy Zaluku, saya Lani. Saya Eloy, katakan, Yes I can. Salam sukses, Triangle. Terima kasih telah menonton.